Untuk melestarikan kesenian dan kebudayaan Betawi, masyarakat Kampung Sawa Bekasi, Jawa Barat menggelar festival Lebaran Betawi. Lebaran Betawi menampilkan beragam kesenian serta kuliner khas Betawi dan berikut liputannya. Sejumlah pemuda ini bukan sedang bertengkar ya, tetapi sedang memainkan kesenian palang pintu khas suku Betawi. Tidak hanya diikuti pemuda, bahkan anak-anak juga ikut menjadi pesertanya. Kesenian palang pintu sendiri didahului dengan saling berbalas pantun yang kemudian beradu kekuatan dengan pencaksilan. Keseruan ini adalah bagian dari festival Lebaran Betawi yang digelar di halaman Masjid Algung Al-Jauhar, Jalan Kampung Sawa Bekasi, Jawa Barat. Tidak hanya kesenian palang pintu, ada juga teritopeng dan kesenian Betawi lainnya. Intinya sih silaturahim, bagaimana kita menghimpun warga di sekitar lokasi kebetulan ini di Pondok Melati yang memang karena kesibukan kita tidak mungkin datang satu persatu nih kalau lebaran. Nah makanya di Lebaran Betawi ini kita kumpul bareng-bareng di sini, semua keluarga berkumpul, kemudian juga ada atas seaklasi budaya. Masyarakat pun adusias untuk datang menambahkan festival Lebaran Betawi 2023 untuk menyaksikan penampilan kesenian dan membeli beragam makanan khas Betawi. Aku sih tenangnya memang belinya yang khas-has Betawi aja. Kayak misalkan kerak telur, tadi ada dodol juga yang langsung dibikin di sini gitu loh. Kan langka, udah langka lah kayak yang di penggorengan besar gitu kan. Langsung diaduk atau apa, kita bisa langsung cicipin. Udah langka jadi lumayan banget lah. Momen-momen kayak gitu jarang. Untuk melestarikan kesenian dan kebudayaan peninggalan leluhur, Lebaran Betawi itu tim digelar setiap tahun dengan mengangkat berbagai tema. Terima kasih Jawa Barat, Muhammad Yul Hilmi, Ilham Yarkasih, Aiyus melaporkan.